Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Pemirsa kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran Bagi pemirsa informasi terkini dilansir di lampu news paper.diswe.id Dengan headline Pelaku curat di Abung Selatan diringkus polisi dalam hitungan jam Dari Lampung Utara melaporkan Dalam waktu hitungan jam Posek Abung Selatan Polres Lampung Utara berhasil meringkus satu orang pelaku pencurian Dengan pemberatan terhadap korban Surgiarto Warga Dusan Labak Kelapa Desa Bandar Kagungan Raya Abung Selatan Yang terjadi pada Kamis 6 Juni 2024 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat Pelaku berinisial S31 tahun Yang mana masih satu dusun dengan korban Kini sudah diamankan di Posek Abung Selatan Beserta barang bukti kejahatan berupa satu buah palu, pahat besi, dan sepeda motor korban Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rasesna SHSI KMSI menjelaskan Pelaku berhasil diamankan petugas setelah menerima laporan dari korban dan melakukan selangkaian penyelidikan Setelah kurang lebih 6 jam melakukan penyelidikan Petugas kita mendapatkan informasi keberadaan pelaku Kemudian anggota melakukan penangkapan terhadap pelaku Ujir Kapolres Jumat 7 Juni 2024 Lanjut Kapolres AKBP Teddy Peristiwa terjadi pada Kamis 6 Juni 2024 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat di rumah korban Di mana pelaku masuk ke dalam rumah korban yang sedang ditinggal ke kebun oleh korban untuk menderes karet Pelaku masuk ke dalam rumah korban Lalu mengambil motor korban jenis Yamaha Fiction Dengan cara merusak kunci dan kunci gembok menggunakan palu besi dan pahat Kemudian keluar melalui pintu belakang jelasnya Bipemisnya kita balik ke informasi selanjutnya yang masih dilansi dari Lampunnyuspepera.iswe.id Dengan headline Gelapkan truk dan muatannya Seorang sopir ditangkap Polres Lampung Timur Dari Lampung Timur melaporkan Tim Satuan Reskrim Polres Lampung Timur Menggelandang seorang sopir ke kantor polisi Karena diduga terlibat tindak pidana penggelapan Kapolres Lampung Timur AKBPM Rejal Mutar Didampingi Kaset Reskrim Ibtu Maulana Rahmat Al-Haki Pada Senin 10 Juni 2024 Menyampaikan bahwa inisial tersangka adalah JI 51 tahun warga kota Bandar Lampung Berdasarkan data pihak kepolisian Tersangka diduga terlibat aksi penggelapan satu unit truk Berikut muatannya dengan nilai kerugian sebesar 1 miliar rupiah lebih Peristiwa kejahatan diduga diawali tersangka yang berprofesi sebagai seorang sopir Diperintah untuk mengantarkan muatan tepung sagu Beli PT Gozel Transintan Logistik ke wilayah Bandung Jawa Barat Dengan menggunakan armada truk Hino Dengan nomor polisi BE 8546 PU pada bulan April lalu Setelah selesai mengantarkan tepung sagu Tersangka diperintahkan untuk mengambil bumbu-bumbu di kawasan Karawang Sebagai muatan untuk dibawa arah pulang ke Lampung Tetapi diduga tersangka justru menjual truk bermuatan bumbu-bumbu tersebut Seharga 400 juta rupiah Kemudian melarikan diri dan bersembunyi di kawasan Jawa Barat Akibat peristiwa tersebut Pihak perusahaan yang mengalami kerugian mencapai 1 miliar rupiah lebih Segera melakukan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian Tim Satuan Reskrim Poros Lampung Timur Yang menerima laporan tersebut Segera melakukan proses penyelidikan Hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi Sekaligus membekuk tersangka Pada Jumat 7 Juni 2024 Sekira pukul 11.30 waktu Indonesia bagian barat di wilayah Jawa Barat Setelah berhasil ditangkap Tersangka langsung dibawa oleh Tim Satuan Reskrim Kemapura Selampung Timur Untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut Tersangka dijerat dengan pasal 372 KUH Pidana Tentang Tindak Pidana Penggerapan Di pemirsa demikian edisi Baca Koran hari ini Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya Saya Arista Putri Pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!